Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani Jumpa lagi di channel kami Petani Sidondo Apa kabar sahabat tani semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dilapangkan rezekinya Dan diberikan umur yang panjang Amin Allahumma amin Sahabat tani dalam budidaya tanaman terong Ada tiga indikator pencapaian Yang menjadi tolak ukur Keberhasilan seseorang Dalam melakukan budidaya terong Baik terong ungu Ataupun terong hijau Nah indikator yang pertama Sahabat tani Apakah tanaman terong sahabat tani Berbuah lebat atau tidak Yang kedua Apakah buah terongnya besar dan panjang atau tidak Kemudian yang ketiga Apakah warna terongnya Ungu mengkilat atau tidak Nah untuk mendapatkan ketiga hasil tersebut Sahabat tani Tentunya dibutuhkan yang namanya Perawatan sempurna Saya katakan perawatan sempurna Karena untuk mencapai hasil tersebut Dibutuhkan beberapa hal Yang pertama Pungkukan yang tepat Yang kedua Pemangkasan Yang ketiga Pembersihan gulma Dan yang keempat Penanganan terhadap Hamah Ataupun penyakit Nah salah satu yang Biasa kami lakukan Sahabat tani Ketika Tanaman terong kami Sudah mulai Berbunga Seperti ini Sahabat tani Kami menyemprotkan Pupuk Ganda silbeh Atau Biasa kita sebut Pupuk legend Dan disini Bukan cuma Ronaldo yang legenda Ini dia Sahabat tani Pupuk ganda silbeh Ini tadi pagi Saya semprotkan Cuma karena Waktu menyemprot Pupuk ganda silbeh ini Tergolong singkat Hanya bisa dilakukan Di pagi hari Jadi Saya tidak Bikin tutorialnya Waktu penyemprotan Nah disini Sahabat tani Sebelum saya menjelaskan Cara Penggunaan Pupuk ganda silbeh ini Kita lihat dulu Kandungan yang terdapat Pada pupuk ganda silbeh ini Pupuk ganda silbeh ini Sahabat tani Merupakan Salah satu Pupuk foliar yang paling lengkap Dimana Kandungannya Nitrogen sebanyak 6% Fosfor 20% Dan kalium sebanyak 30% Selain itu Sahabat tani Pupuk ganda silbeh ini Juga dilengkapi Dengan unsur hara mikro Seperti Magnesium Mangan Boron Tembaga Kobal Seng Serta dilengkapi Dengan vitamin Untuk pertumbuhan Seperti Aneurin Atau vitamin B1 Lactoflavine Atau vitamin B2 Dan nikotinid asid amid Atau Vitamin B3 Yang sangat bagus Untuk pertumbuhan Dan Nah yang paling penting Sahabat tani Pupuk ganda silbeh ini Memiliki Kandungan kalium Yang cukup tinggi Yakni 30% Dimana Manfaat kalium ini Sahabat tani Yang Kami ketahui Atau yang kami Sudah Rasakan Yang pertama itu Mencegah Bunga dan buah Menjadi rontok Sehingga Tanaman terong kita itu Buahnya bisa menjadi Lebat Kemudian yang kedua Sahabat tani Manfaat kalium Pada tanaman Secara umum Dia memberikan warna Yang lebih mengkilap Sehingga tanaman terong Sahabat tani Bisa Lebih ungu Dan Salah satu Yang menjadi Daya tarik Pembeli Adalah Warna terong itu sendiri Dan juga Sangat Mempengaruhi Harga penjualan Sehingga Penggunaan pupuk Gandasil ini Saya sangat sarankan Pada tanaman terong Kemudian Manfaat yang ketiga Sahabat tani Atau secara umum Kalium ini Berfungsi untuk Mentransportasi Hasil Fotosintesis Tanaman Ke seluruh tubuh Terkhusus pada Masa pembungaan Seperti ini Jadi itu Rahasianya Agar Buah terong itu Sahabat tani Lebat Karena Bunganya tidak ronto Dan juga Warnanya mengkilat Serta Buahnya itu Besar dan panjang Karena Kandungan kalium Yang cukup tinggi Pada Kupuk Gandasil B ini Kemudian Untuk Cara penggunaannya Sahabat tani Ini saya ambil Videonya Waktu Pencampuran Tadi sedikit Disini Untuk dosisnya Ini ada tertulis 10 sampai 30 gram 10 sampai 30 gram Per 10 liter air Atau kalau Kita pakai Tangki 15 Maka dosisnya itu Kurang lebih Minimal Minimal Dia 20 gram Itu pun Sudah lebih Jadi kalau Sahabat tani Gunakan sendok Ini pernah Kita ukur Dia kalau Sendok makan Minimal Itu Satu Sendok setengah Agak bumbung Tapi disini Saya tidak terlalu Bumbung Jadi saya kasih Tiga sendok makan Insya Allah Cukup itu Atau Kalau sahabat tani Mau Yang lebih pas Dua sendok makan Agak bumbung Itu Cukup Kemudian Disemprotkan Itu 8 sampai 10 hari Sekali Nah Salah satu Kelebihan Pupuk ganda silba ini Sahabat tani Dia dapat Dicampur Dengan berbagai Jenis pesticida Kecuali yang Bersifat Alkalis Kemudian Untuk Cara penyemprotannya Sahabat tani Bisa tengok Video kami Namun Disini kami Mohon maaf Karena Saya sendiri Di kebun Jadi tidak ada Yang video Untuk penyemprotannya Kita Semprot Mulai dari bawah Ke atas Ke seluruh Bagian tanaman Dan juga Sahabat tani Untuk tambahan Disini saya Gunakan Antrakol Disini manfaatnya Untuk Mencegah Agar tanaman Terong kita Tidak terkena Layu Fusarium Karena Salah satu Penyakit Tanaman Terong itu Layu Fusarium Dan manfaat Utama dari Antrakol ini Sahabat tani Ini Untuk Pencegahan Kalau sudah parah Ini tidak terlalu Bagus Tapi kalau untuk Pencegahan Antrakol ini Bagus Dan juga Dia dilengkapi Sing Yang bagus Untuk Mempercepat Pertumbuhan Tanaman Nah selain itu Sahabat tani Ini Supaya Perawatannya Lengkap Kebetulan Di tanaman Terong saya Ini Banyak Semutnya Jadi kita pakai Clormid Clormid Ini juga Bisa untuk Ulat Tapi Untuk Ulat Yang paling Ampuh Ini Ini Andalan kami Kalau Tanaman Terong Sahabat tani Terkena Ulat Apalagi Kalau jagung Ini Andalannya Prevaton Dosisnya Kita kasih Satu tutup Saja Nah Kemudian Ini untuk Antrakolnya Tadi Saya lupa Dosis yang Saya kasih Satu sendok Setengah Agak-agak Bumbu Oke Sahabat tani Mungkin Hanya itu Informasi Pertanian Yang bisa Saya bagikan Jika Informasi Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Share Ke Teman-teman Ditekan Tombol Like Supaya Video Kita Menjadi Rekomendasi Youtube Sehingga Lebih Banyak Teman Yang Nonton Karena Kalau Youtube Ini Sahabat tani Untuk Kita Para Petani Mencari Itu Lebih Banyak Kita Ambil Gaji Seribu Tonton Youtube Itu Dapat Nipun Rp7.000 Kalau Kita Ambil Gaji Harian Itu Dapat Rp100.000 Atau Kalau PT Terung Satu Tarung Lebih Banyak Daripada Rp10.000 Tonton Jadi Kita Fokus Saja Berbagi Oke Sahabat tani Jika Sahabat tani Punya Pengalaman Lain Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Baik Kita Saling Berbagi Informasi Berbagi Manfaat Dari Dataran Palu Petani Sedondoh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh